Kemirsa upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk salah satunya di KBRI Bangkok, Thailand, dan juga di daerah perbatasan langsung Timor Leste. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Bangkok, Thailand dilaksanakan di lapangan KBRI Bangkok yang dihadiri ratusan warga Indonesia dan juga warga Thailand. Peringatan tahun ini berbeda dari peringatan tahun lalu, yang masih dibatasi protokol kesehatan COVID-19 dan masih menggunakan masker. Peserta upacara yang hadir juga beragam, mulai dari pimpinan dan staff KBRI, mahasiswa Indonesia dan siswa sekolah Indonesia yang menimpa ilmu di Bangkok, WNI yang bekerja di Thailand, hingga atlet yang berlaga di Thailand. Tak ketinggalan, wisatawan Indonesia yang tengah berlibur di Bangkok. Sejumlah pasukan dari Angkatan Darat dan Laut Kerajaan Thailand turut menjadi peserta upacara. Sudah mulai bebas karena Thailand sudah mulai terlalu wasa setelah Oktober, Oktober 2022. Jadi sekarang dengan suasana yang lebih nyaman, lebih enak, dengan peserta yang jauh lebih banyak dari tahun sebelum-sebelumnya. Sementara itu ratusan nelayan di pesisir pantai Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menggelar upacara bendera merah putih di atas perahu di tengah laut, di perairan Motaan, Desa Silawan, perbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Ratusan nelayan bersama keluarga mengikuti upacara dengan hikmat dan tenang di tengah laut, upacara bendera ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tengah laut. Selain itu juga diadakan upacara bendera di pinggir pantai yang diikuti oleh ribuan peserta anak-anak sekolah dan juga prajurit TNI Polri yang bertugas di wilayah perbatasan. Tim Liputan AINews melaporkan.